Aduh, aduh teman-teman, aduh badusan aku mimpi buruk Kalian tau gak sih aku mimpiin apa? Aku mimpiin cafe ceri hancur gara-gara gempa Ya ampun, mimpi aku serem banget ya Kasian kan kalau cafe cerinya hancur Aduh teman-teman, aku jadi penasaran Ini mimpi aku kayak beneran loh Yaudah deh, sekarang aku pergi cek dulu ya Oh iya, lupa-lupa, aku harus bawa ransel teman-teman Let's go! Aduh, semoga aja mimpi aku salah ya teman-teman Mana nih cafe cerinya? Kok aku nyampe-nyampe sih? Untunglah teman-teman, ternyata aku cuma mimpi Cafe cerinya masih utuh seperti biasa Senengnya Kalian tau gak sih aku tuh suka banget sama cafe ceri Soalnya makanan disini enak-enak banget Yaudah deh teman-teman, sekalian karena aku udah ada disini Aku bakal makan dulu Eh, tapi aku mau ke toilet dulu deh Eits, kalian kok masih disini sih? Aku kan mau pipis teman-teman Kalian keluar dulu lah Oke, aku pipis dulu ya teman-teman Oh, itu suara apa teman-teman? Aduh, kok gaduh banget di luar itu suara apa ya? Gempa, gempa, gempa Ah, talang Aduh teman-teman, mimpiku jadi kenyataan Aku terjadi hancur Stop, stop, stop Kalian kena prank Iya teman-teman, jadi cafe yang hancur tadi bukan cafe yang asli ya Melainkan cafe yang palsu Jadi ini ceritanya dia punya duplikat gitu teman-teman Tampilannya seperti ini Tuh, yang di bawah yang asli Terus yang di atasnya baru yang palsu Makanya tadi bisa dihancurin Nah teman-teman, aku awalnya juga sempat kekecoh loh Aku kira ini tuh asli Eh, tapi ternyata cuma duplikat Nah ini yang noti, sebenarnya bukan cuma bangunannya aja ya teman-teman yang dimiripin Tapi disini sekalian ada jalannya Terus disamping situ ada rumah lagi Jadi bener-bener dibuat kayak sama gitu ya teman-teman Makanya aku bisa kekecoh Oke teman-teman, sekarang aku mau kasih kalian tutorial nih Gimana cara buat hancurin cafe ceri ini Hmm, kira-kira kalian udah tau belum gimana caranya? Nah ini sebenarnya gampang aja ya teman-teman Pertama, ini kalian bisa pakai karakter apa aja Bisa Sakura, Yuta, Mio, Taiga Yang penting ukuran tubuh mereka raksasa Jadi aku bakal besarin pakai dress Alice Wonderland ya teman-teman Seperti ini Dan setelah ini tinggal diapain? Tinggal ditabrak dong teman-teman Nah nanti bangunannya bakal langsung gerak-gerak gini nih Tapi berhubung tadi kita pakai efek kayak gempa-gempa gitu Jadi caranya ini Cita Iga harus di-invisible-in dulu ya teman-teman Kita hilangin biar nanti tampilannya seperti ini Yeay teman-teman, itu dia caranya Gimana? Gampang banget kan? Nah ini menurutku seru banget loh teman-teman Jadi wajib kalian cobain Bagi yang mau ikutan, ini dia ID-nya Bye ya Matt, bye-bye Bye